Hai jadi guys aku tadi tuh habis apa namanya ganti plat motor lima tahun sekali di lawangan dan motor gua habis sekitar 400-an ya just informasi buat teman-teman ya yang ada di lamangan ya kalau mau ganti plat nomor jangan jangan lupa ya spionnya ini harus spion standar ya karena gak bisa spion aksesoris ya tadi aku standar emang sudah rusak jadi aku udah ganti jaksesoris akhirnya aku beli di tempat itu harganya 35 daripada balik ke rumah beli 35 ya pertama itu syaratnya fotokopi KTP SDNK dan BPKB dan uang duduk bayar ya aku sekitar sekitar habis 400-an karena aku telah satu bulan maka dari itu aku dapat denda jadi urutannya itu ya persyaratan tadi fotokopi KTP SDNK dan BPKB itu diantar di apa namanya kantor kecil yang paling pojok diserahkan habis itu di cap dibawa ke penggesekan nomor nah penggesekan nomor itu bayarnya itu seikhlasnya dan minimal 10 ribu aku tadi bayar 10 ribu nah habis habis dari itu habis dari map langsung ke hampir formulir dan habis hampir formulir itu langsung masuk yang kantor besar untuk nunggu nomor antrian aku tadi di nomor antrian 46 dan nunggu di ruang tunggu dan di dipanggil nah setelah dipanggil kamu bayar nah setelah dibayar nunggu lagi apa nunggu lagi untuk pengambilan plat ini nah ini aku totalnya semua itu 400-an lah denda pajak plat sama aku tadi ganti spion ya Jangan lupa ya buat temen-temen spionnya di kasih yang standar ya jangan-jangan sorry daripada bolak-balik ke rumah ya Nah itu saja yang bisa saya berikan informasi terima kasih Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel aku Bian Robianto jangan lupa like comment dan subscribe ditunggu juga tombol notifikasi biar kamu tahu video-video terbaru dari aku nah di video kali ini aku mau share syarat ganti plat motor dan bayar pajak btw motor aku ini metik ya jadinya agak murah nah totalnya kalau nggak salah aku habis 400-an ya soalnya aku soalnya aku apa namanya telat telatnya itu aku harusnya dibayar di tanggal 5 Januari tapi aku bayarnya baru di tanggal sekarang tanggal berapa ya di sekarang di tanggal 25 nah maka dari itu ya telah satu bulan bayar nah sekitar habis sempat tercuna gitu aku di pelombongan tempatnya ya ini plat barunya ini ya jadi eh sarat pertama itu fotocopy fotocopy ini fotocopy tiga ya KTP KTP sama STNK dan sama BPK B3 nah habis itu habis fotocopy ada map berwarna kuning ya beli di tempatnya langsung ada di fotocopy yang ada di dekat situ juga ada nah maka dari apa namanya habis itu ada namanya digesek nomor nah penggesekan itu bayarnya itu seikhlasnya kalau nggak salah kalau nggak nggak salah apa tadi bayarnya cuma Rp10.000 minimal Rp10.000 itu ada petugasnya jadi fotocopy ini tiga tadi fotocopy BPKB STNK dan KTP itu ditaruh di map plus aslinya itu ditaruh pendaftaran bis pendaftaran langsung ke apa namanya itu penggesekan nah habis dari penggesekan langsung diantar ke kantornya untuk registrasi nah habis registrasi kamu nunggu di kamu nunggu di apa namanya ini tempatnya untuk dipanggil nah seperti ini just informasi buat temen-temen yang ganti plat itu jangan lupa menggunakan spion standar ya tadi aku tuh lupa nah habis itu pulang deh terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati